Jika biasanya Syaolongbao berisi daging cincang dan kuah kaldu yang gurih, kini ada yang berisi coklat. Cafe di Jalan Ciumboleit, Bandung ini menyajikan Syaolongbao yang terbuat dari tepung beras ketat. Adonan ini dibuat tipis, lalu diisi dengan coklat kental dan dikukus selama 10 menit. Ide Syaolongbao dengan cinta rasa manis ini didapat dari media sosial. Dari kulitnya sendiri kita beda, adonannya itu kayak mochi. Jadi lebih chewy daripada Syaolongbao asin, terus dalamnya itu pakai coklat ganache. Terus awalnya kita keluarin yang rasa coklat dulu, dark coklat, terus ternyata antusiasnya oke banget, banyak banget yang langsung pengen coba dan penasaran. Terus akhirnya aku coba develop lagi rasa lain, yaitu rasa maca. Karena maca juga lagi viral banget sekarang di Indo gitu. Terus ternyata banyak juga yang suka gitu sih. Syaolongbao yang terkenal gurih berubah menjadi manis. Sebelum dimakan, Syaolongbao berisi coklat ini dimasukkan ke saus krim yang diberi sea salt alias garam. Itu salah satu menu yang paling unik ya buat saya. Karena biasanya Syaolongbao kan dimsum ya, yang rasanya asin ini tapi manis. Dan itu tuh unik banget. Dan saya baru nemu dessert yang konsepnya Syaolongbao. Gitu sih Pak. Apalagi ya yang baru di Bandung, di Jalan Teruno Joyo ada Cokodrimi Latte. Hidengan penutup yang merupakan perpaduan coklat dan marshmallow. Coklat hangat yang sudah tersaji di dalam gelas diberi marshmallow sampai tiga lapisan. Setelah itu marshmallow di-torch atau dipanaskan menggunakan alat pembakar model genggam. Hidangan pencuci mulut ini terinspirasi dari hot chocolate with toasted marshmallow yang viral di Singapura. Sebenarnya Cokodrimi Latte ini menu yang bisa dibilang gak diduga-duga ya. Awalnya saya lagi benar-benar lagi kayak liburan aja. Terus kayak ngeliat satu line panjang gitu. Kayak ini apa ya? Terus kayak saya coba. Tapi ternyata di toko yang saya coba itu kayak over sweet dan looksnya kayaknya bisa dicantikin dikit lagi deh. Penggemar dessert ini kebanyakan anak muda. Namun tak sedikit juga orang dewasa yang penasaran karena bentuknya yang unik. Kayaknya tampilannya menarik ya awalnya. Dan ternyata rasanya memang sesuai ekspetasi. Kayak gimana rasanya? Enak pas, gak terlalu manis. Perpaduan manis dan pahit pada hidangan penutup inilah yang unik dan membuatnya berbeda. Saya Yulhak Rizky Radian, Bandung, Jawa Barat. Selamat menikmati.